Semua keluarga aku setuju dan baik sama dia gitu, dan nerima dia, dan akhirnya dia diterima jadi menantunya mama aku sama bapak aku gitu loh Sebelum nonton, klik like, dan yang paling penting subscribe, karena subscribe itu gratis Share ke teman-teman kalian, dan follow juga instagram kita di Serious Channel, dan Sela Yohanese, ditunggu Hai semuanya, ketemu lagi dengan gue Sela Nah, kali ini gue sudah bersama pasangan yang menurut gue sangat kece sekali, yang mungkin kalian bisa mempelajari bagaimana dari mulai mereka ketemu, sampai mereka pacaran Dan aku sangat excited sekali, karena mereka sudah ada disini, dan mereka siap untuk kita tanya-tanya Nah, kira-kira gimana keseruannya, tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe, dan berikan like untuk semua video yang di video ini, dan share ke teman-teman kalian semuanya Langsung aja, tangguh berlama-lama kita langsung tanya-tanya ke pasangan yang sangat reman disini Pertama-tama, aku mau mengajak mereka untuk berkenalan dulu ke kalian Nah, dari yang paling deket saya dulu deh, silahkan abang, dengan siapa? Ajis Dengan kak Ajis Kalau perkenalkan mungkin kayak, tinggal di mana? Kenalan cuma Ajis gitu ya Gimana coba, tinggal di mana, atau mungkin pekerjaannya apa, atau terserah deh apa aja, hobinya apa gitu mungkin Ehm, bingung Bingung Namanya, ada namanya, enough panjang Wow, abul Ajis Awar, abul Ajis, tampilannya Ajis Oke, mungkin karena lati-laki jadi ngomongnya agak berkurang ya, nggak kayak, hmm gitu kan Nah, yang satu ini, siapa dia? Salah satu orang yang, hmm, ecu banget yoga Langsung aja aku perkenalkan, ini dia, tadaa Hai, nama aku Rafina, Rafina Ajista Aku tinggal di Pondok Ranji guys Dan Ya satu atap sama dia Terus Hobinya apa Hobi aku sih jujur ya Kalo hobi aku tuh bertemen ya Hobi aku tuh koleksi temen gitu Jadi aku tuh Pengen banget punya banyak temen Dimanapun tempat gitu ya Beb Jadi kalo kesasar Gue kayaknya punya temen disini sih Gitu Beb Jadi ya intinya hobi gue itu Ngumpulin banyak temen ya Bukan ngumpulin musuh gitu Bagus ya Itu adalah salah satu note yang perlu kalian Terangkan dalam video Nah sekarang langsung aja kita tanya-tanya Kalau boleh tau Kalian Awal ketemunya gimana ceritanya bisa Hingga akhirnya menjadi pasangan yang Bucin orang Awal ketemu itu ya Beb Jadi Gimana sih ya dulu kan Gue kan kalo misalnya Di Facebook tuh Jadi gimana ya Posisinya tuh Gue dulu itu kan tau sendiri lah ya Gue nggak Rambut gue belum panjang Dan posisi gue tuh dulu Maka wig gitu Rambut palsu ya guys Jadi Apa Posisi waktu itu gue foto dengan rambut Rambut panjang gitu ya Terus gue di Facebook Gue taruh di Facebook Dan gue bikin Facebook Dengan nama Raffina Karena nama asli gue sebenernya kan Hmm Kisau nggak ya Kisau ya Nama asli gue kan Rafa ya guys Dan Gue ubah nama perempuan Jadi Raffina Terus gue bikin Facebook Disitu Akhirnya Gue nge-share tuh iseng-iseng Di grup Gitu grup Warrior ya Gue nge-share Lagi cari jodoh Yang setia Yang serius Yang tulus Dan yang pasti Mau tinggal bareng sama aku Susah senang bersama Kalau ada Tolong WA ya Gitu Gitu-gitu kan Tapi khusus Di bawah 27 tahun Waktu itu gue bilang gitu kan Suka Lady ya Ember Terus waktu itu Banyak banget dong Yang WA dong Oke Banyak banget yang WA W koleksinya satu-satu Kayaknya ini manis deh fotonya gitu ya Akhirnya nyantol lah dia Gitu kan Manis gitu kan Waktu pertama itu Manis Ya manis lah ya Waktu dulu itu ya Waktu pas pertama kenal Selain juga masih manis dong Masih sih Itu Berawar dari situ Beb Akhirnya Disitu udah tuh Kita udah WAWA Emang kamu mau jadi pasangan aku Pasangan aku Itu belum ketemu ya Posisinya ya Itu mendekati tahun baru 2017 Dan Udah gitu Seiring berjalannya waktu Waktu-waktu Akhirnya Ketemu tuh Itu waktu itu Gue di kampung ya Itu posisi waktu Kampungnya dimana Den Gue ada di Jawa Tengah Di Pemalang Ngapak Halo Pemalang Hai Pemalang Randu Dongkal Tegal Tegal Jawa Tengah Oke Jadi Ketemu masih di kampung Masih di kampung Terus desa di Di Jakarta Karena dia kan asli orang Jakarta Gak bertahui Udah Gitu lah awalnya Oke berarti Jadi ternyata Social media juga bisa menjadi wadah Untuk kalian mencari jodoh Siapa tau seperti kakak yang cantik Ini ya Nah kalo misalnya abang Waktu itu pertama kan ngeliat tuh Ada postingan nih Seorang wanita cantik Yang kira-kira Kayaknya lagi butuh pasangan Dan abang juga mungkin Waktu itu sedang Dari pasangan juga Ketika ngeliat postingan itu Bagaimana perasaannya Terus apa yang memutuskan Abang itu langsung kayak Oke deh gue DM gitu Ya emang nyarinya yang serius doang sih Ya cari yang serius Kalo dia kan postingnya yang serius Tinggal bareng Ya udah Otomatis ya Tunjuknya yang serius Tinggal bareng Oh gitu Jadi posisi dia kan masih Awal tuh Masih belum jadi Ya maunya yang Apaan tuh Nyari pasangan yang dari nol Oh gitu Jadi dia itu Yang dimaksud dari nol itu Dia gak mau yang langsung jadi begini gitu Itu posisi jadi bentuk Begini kan Siluman begini ya Hmm Jadi dia maunya yang dari Apa sih dari Laki dulu Jadi laki Enggak jadi laki dulu Jadi posisinya dia pengen jadi Rambut pendek dulu Abis itu panjang-panjang Jadi dia tuh pengen yang Posisi Ibaratnya Jadi laki dulu Terus abis itu Dia yang jadiin perempuan itu dia gitu Dia ngelihat Pertumbuhan rambut aku yang makin panjang Begitu Begitu Pertumbuhan badan Seperti apa Apa Kenapa kok Kalau saya ini Mendingan yang udah jadi aja Udah pasti Ya harusnya ya Ini kenapa kok Memutusan Perjuangannya berasa Hah Perjuangannya berasa Oh perjuang Oh laki-laki perjuang ya Embe Biasanya laki-laki perjuang itu Kalau gak dari Jawa Dari Sumatra Iya Ini dari Petawi ya Orang Petawi ya Aneh Sorry anak Petawi Cuman ya jincur aja Gimana mat Oh jadi pengennya itu bener-bener membuktikan Sayangnya sesungguhnya itu seperti itu Yang menemani dari nol gitu Jadi dia pengen perjuangan gitu kali ya Lebih ke perjuangan gitu Jadi kalau misalnya dia kan nungguin ibaratnya ya Gue kan posisi waktu itu rambutnya masih pendek banget ya guys Jadi botak lah ya ibaratnya hampir botak Cepak gitu Nah mungkin dia itu pengen yang kayak perjuangan nungguin rambut nunggu jadi panjang Terus dia nungguin gue ada ininya buahnya di dada gitu ya bu Hmm Gitu kali dia lebih yang kayak puas gitu Jangan perubahan Terus kalau orang tua kalian masing-masing udah pada telp belum? Kalau untuk orang tua aku, keluarga aku, aku jujur aku kenalin dia ke keluarga aku Dan kakak aku yang pertama, kedua, ketiga sama adik aku yang bungsu Mama, papa udah kenal semua dia dan aku udah kenalin kalau dia itu suami aku gitu Dan semua keluarga aku setuju dan baik sama dia gitu dan nerima dia Dan akhirnya dia diterima jadi menantunya mama aku sama bapak aku gitu Alhamdulillah banget sih ya sesuatu ya guys Ih bikin nyiri Kalau dari keluarga dia belum dikenal ya? No, dia masih nggak open Belum saatnya Dia belum berani kali ya Belum saatnya Nah segala sesuatu guys perlu proses dan perlu waktu Tapi pada waktu yang tepat semuanya akan bahagia gitu ya Semoga amin Semoga secepatnya ya mas ya Amin Ehm Terus ini kan kalian udah bersama nih Untuk hidup bersama ya Hidup bersama perlu uang dong Apakah kalian menjalankan bisnis apa? Berdua atau gimana? Ehm Gimana ya? Dari awal atau ya sekarang aja? Ehm Gimana ya? Yaudah dari awal ya? Dari awal ya Awal-awal itu pertama kali gue ketemu dia Itu kita sempat kesusahan nyari kontrakan ya Kos-kosan gitu ya Terus akhirnya kita menderita dulu Menderita-menderita gitu kan Kayak minjem uang atau apa gitu kan Buat ibaratnya buat ngontrak berdua gitu lah ya Abis itu kita ngontrak berdua tuh Dan dia kan iseng-iseng Nyari sampingan kayak Ojek online gitu ya Dia Ngarik ojek online Ngarik ojek online Akhirnya bisa buat bayang kontrakan Yang dari tadinya Kontrakan Ehm Pengah banget Kumuh Dan kecil banget cuman 2 meter ya sayang 2 meter 2 meter 2 meter gitu Akhirnya kita beranjak ke yang Ehm Luas agak luasa Beranjak lagi yang 3 kamar Terus ya Beranjak lagi yang Kamar mandinya di dalam gitu Yang lama-kelamaan Semakin Nominalnya semakin mahal ya Kontrakan kita gitu Yang dari tadinya 250 ribu Jadi ke 300 Ke 300 Jadi ke 600 600 jadi 700 Gitu loh guys Jadi semakin Apa sih Meningkat Semakin meningkat gitu Dan akhirnya ya Alhamdulillah Tunggu sebentar Anda berarti Ehm Di salon kan Misalnya bagaimana Iya Aku ada bisnis di salon gitu Sama temen aku kayak Ehm Jadi kita join gitu ya Join salon Jadi penghasilan bagi 2 Sesuanya Ehm Misalnya setiap bulan Penghasilan dibagi 2 gitu Jadi Ya gitu loh Aku kerjanya cuman gitu sehari-hari Oh betul Ehm Terus Kalau dari masnya sendiri Apakah ini menjalin Hubungan dengan trans perempuan ini Pertama kali atau sebelumnya sudah pernah? Sebelum Sebelumnya Udah pernah sebelumnya Ehm Berapa lama? Berapa ya? Setahun Setahun Itu yang pertama atau Justru sudah sering? Sebelumnya Yang pertama Yang kedua sama ini Iya Bukan kedua Keberapa? Aku bukan yang kedua ya Aku yang ketiga ya Setahu aku Soalnya ada yang pertama Oh tapi kan yang pertama kan gak dianggep Oh yang pertama jadi Dia itu gak dianggep pacar gitu Ibaratnya Ya Jadi Cewe kamu yang pertama itu gak nganggep kamu gitu Iya Oh ibaratnya buat Ehm Apa sih Iseng-iseng aja kali ya Warrior-nya Yang pertama Yang kedua Yang kedua Yang kedua Dari sisnya Yang keberapa? Ini Aduh maaf ya Gak bisa menghitung Maaf banget Soalnya aku terlalu banyak hal ya Pasangan aku Jadi beneran Demi Allah ya Aku gak bisa menghitung dia Yang keberapa gitu Yang pasti Kalau aku sih keinginannya Aku pengen dia yang terakhir gitu Kalau misalnya aku sama dia Gak jodoh Ya paling aku udah gak mau lagi gitu Cari-cari laku lagi Yakin Yang paling nanti Kalau emang gak jodoh sama dia Nanti Aku Bakalan jadi ini aja ya Apa? Apa? PSK PSK Betul sekali Mas hati-hati ya Semoga Supaya dia tidak Menyeleweng ke arah yang lain Pacarin aja Oke gimana Terus Kalau Dikau ini Kenal dengan ini selama 3 tahun Itu Bagaimana Aku pengen tahu pasti di luar sana Apa Apakah normal Seperti biduk rumah tangga pada umumnya Atau ada case-case tertentu Yang kayak misal Contoh Kekondangan Agak riwe Karena Datangnya dengan ternus woman Atau gimana gitu Kalau aku Jujur Kalau Sama dia Hubungan itu Kayak layaknya Pasangan normal ya guys Kayak misalnya Ya Sama kayak Suami istri-suami istri yang lain gitu Kayak Kalau untuk kondang-kondangan Dulu pernah Kita kondangan Ketempat sepupu aku kan Menikah ya Waktu itu semua kumpul tuh Keluarga aku Keluarga Kaka adeknya Ayahku Sama ibuku Semua kumpul jadi satu Dan disitu gue nekat banget Buat dateng Dan gue bawa dia Gitu Dan akhirnya Ya gitu Kayak Pasangan normal aja ya Kayak Karena dunia Sama aja sih sebenernya Dunia waria ya guys Transgender Itu ya Beb Itu sama aja sebenernya Kayak hubungan normal-normal biasa gitu Gitu Bedanya itu Ya bedanya di Mungkin di Gue Beda lah ya waria Sama perempuan Afri Beda Harus Beda aja disitu aja Kalau yang lain-lainnya Untuk kehidupan Dan lain-lainnya itu sama Normal Kayak yang lain gitu Gimana waktu itu pertama Dibawa kewandangan Bagaimana perasaan Apakah Takut yusir oleh keluarga Atau takut Ngedegarikan semakan Gitu Justru Pengen banget kenal Oh pengen banget kenal Biar dikenalin doang Terus biar tau Kalau dia sama gue gitu Gitu doang Terus Waktu itu kan tau Terus dikenalin Gimana Pandami pendapat mas Tentang keluarganya Sis ini Terhadap mas Apakah menurut mas Oh feedbacknya sangat bagus Atau baik 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 Ngerima Untungnya keluarganya dia Baik-baik aja sih Terus dia Keluarganya dia juga Ngerima dia Ngerumah gue juga Udah Jadi baratnya Keluarga aku itu Open Terserah gitu Yang penting Yang penting untuk aku Aku pribadi itu Nggak Kayak yang Apa sih Ngerugiin orang Terus Bersifat buruk Itulah yang penting Selagi aku baik Sama orang Gitu Jadi Nggak ada masalah Dan Alhamdulillah Aku selama ini Nggak ada sih Kayak orang-orang yang Ngehujat Ngehujat gimana Hidup gue Hidup gue Hidup lo Hidup lo Ibaratnya Dosa 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 Tangguh masing-masing Gitu ya Jadi kalau untuk Netizen gitu ya Beb ya Jadi Kadang-kadang ada Komentar-komentar gitu Lu Lu udah nggak normal Lu udah nggak waras ya Kok lu mau Kayak nggak ada perempuan aja gitu Itu kadang Bikin gue ngedown ya Kadang ada orang Yang bilang Bang Bilang ke dia ya Jadi Kayak Bang Emang kayak Nggak ada perempuan aja Emang nggak ada perempuan lagi Di dunia ini Kenapa sih Maunya sama bencong Kenapa sama bencong Gitu Ingat bang Udah mau kiamat gitu Padahal kan Ya hidup-hidup masing-masing Gitu loh Gitu loh Kenapa harus ngurusin hidup orang Karena mereka kurang kerjaan Beb Iya kali ya Jadi Coba deh Kalian tuh Kalau sebelum kalian ngeluarin kata-kata itu Coba kalian ngaca Diri kalian udah bener Apa belum Gitu loh Kalau emang diri kalian udah suci Udah bener Udah bersih gitu Jadi Jangan Seenak Jadi gue juga nggak mau ya Siapa sih yang mau hidupnya nggak normal Gue juga pengen Seutuhnya jadi perempuan gitu Tapi kalau emang Nggak bisa gimana gitu Jadi Kecilnya gue itu gini loh Beb Kok nyambung ke kecil-kecil ya Masa kecil ya Kok jadi curhat ya Kan Setiap rumah tangga Aku menganggap ya iya lah Setiap rumah tangga Pasti punya goals-goals tertentu Contohnya kalau aku misal Ini aku pengen Dalam 3 tahun ini Aku pengen dibuka Usaha misal Pecel lele Atau misal warung-warung kecil-kecilan Kalau kalian punya planning apa? Si kecil-kecil Kalau aku pribadi ya Aku pribadi Kalau salon-salon itu kan Ibaratnya Sebenernya sih Aku Kebanyakan di dunia transgender itu Kebanyakan salon ya Maksudnya Lebih ke salon Hampir semuanya rata Jujur ya Kalau aku walaupun ada salon Aku gak Gak kayak yang Gak bisa gitu Gue gak menjiwai salon Sebenernya gitu Gue emang suka make up Suka make up-in orang juga Kadang-kadang Cuman gue Gak suka sama salon gitu loh Babe Jadi gue lebih suka kayak yang Buka usaha pecel lele Atau jus One heart Bener Dulu dong Wuuu Jadi gini lah Gimana ya Gue ada planning gue pengen buka Shoto ayam Pecel lele Pecel ayam gitu-gitu Gue lebih milih yang begitu dibandingkan Gue harus buka yang salon 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 Di tempat Gue lebih milih yang pecel lele Sama pecel ayam gitu Sama berarti Kalau si masnya apakah punya planning Ingin punya usaha apa Untuk hidup bersama gitu Ya pengen mah Biar buat masa depan Kaling ini Kan lagi ngetrend tuh Lagi pandemi kayak gini Juga bagusnya Toko online Yang pengen gue buka ke toko online Kalau dia pengen lebih ke toko online Jadi kan Hah Kayak Banyak Bisa fape kan lagi ngetrend juga Fape Atau apa Barang-barang apa Kalau dia lebih memilih yang kayak gitu Beb Simple Jadi kan kita Di rumah doang Bisa ngejual barang Dia lebih gitu Kalau tinggal juga Cuman kalau kata gue Yang kayak toko-toko online gitu kan Ribet gitu ya Ribet gitu ya Kalau tak kayak kita gak nyampe Pemendingan juga dengan semacam ya Kalau kayak gue Kayaknya gak nyampe deh ya Kalau toko-toko online gitu Kayaknya kurang Kayaknya gak berjalan gitu Ibaratnya Tapi kalau kayak yang pecel lele Pecel ayam Jus Jus buah Kebab Sama apa gitu Yang emper-emperan Yang pedagang laki lima gitu Mungkin gue Itu menjiwai gitu Karena gue Ya punya bakat jualan Kayak gitu-gitu Gitu ya Semoga ya Cepat perekat Amin Amin Pernah gak sih Suatu ketika Masnya lihat Ke si mbaknya Dalam hati mas Is gila nih Pasangan gue Keren banget Waktu dia ngapain Waktu dia lagi Dandan Pertamanya Tidak Hahahaha Hahahaha Oke terus Apa lagi Terus setelah Ya itu Masakin masakan gue Yang paling gue suka Orek Tempe Kalau dia masakin Orek Kusuka emas Sayur Ya kalau lagi make apa Pasti cantik lah Jangan pasti Maksudnya pas ketika dia melakukan apa Yang pertama ketika dia masak Yang kedua Yang kedua Aduh Ketika dia ngapain tuh Banyak sih Kalau lagi cantik Bingung tau Sore deh emang cantik Oke kalau emang cantik ya Ya bener emang cantik Kalau menurut dikau Dia ganteng 100% itu Ketika dia melakukan apa Aku ngelihat dia Kalau misalnya menurut aku Yang wow ganteng gitu ya Ketika dia itu Apa ya Ketika dia itu Potong rambut baru Gitu kan Dan rambutnya itu Posisinya Yang kayak ke atas gitu loh Gimana sih ke atas atau semang Berarti ini kurang suka Ini Ini atas kemauan aku Aku penasaran Pengen melihat rambut dia yang Botak gitu Tadinya kan botak ya Ini udah agar nunggu Dan ternyata Ya Lebih suka yang Lebih suka yang ke atas gitu Cuman Gue lebih suka yang dia itu Yang rambut pendek Bener bener pendek Itu Bener pendek banget gitu loh ya Terus ke atas atau rambut pendek sebenernya Rambut pendek tapi ke atas gitu loh Gimana ya Rambutnya di ngaceng Oh Di ngacengin gitu ya Eh sorry 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 Pokoknya Rambutnya yang berdiri gitu ya Berdiri tegang gitu ya Jadi itu Menggugah selera aku Yang aku kayak Lihatnya Wow gitu loh Tampan banget gitu Itu disitu aku ngelihat Dia ganteng gitu Dan posisi Style Baju kan itu ngaruh juga ya Buat penampilan seseorang ya Jadi aku ngelihat dia Kalau posisi dia Memakai kayak kemeja-kemeja gini Gitu gitu ya Kalau ditutup Itu gue lebih suka Cuman kan kalau dia kan Sukanya pakai kaos gitu ya Jadi kalau gue Beda aja Kalau misalnya dia pakai baju Yang kemeja gitu ya guys Jadi kalau cowok Itu pakai kemeja Itu udah Kayak yang ngelihat Bapak-bapak gitu ya Bapak-bapak Pejabat Pokoknya gitu lah Gue Suka Hasrat gue tuh Belunjak Kalau dia itu pakai kemeja Gitu guys Gitu ya Berarti kalau Mas Mulai besoknya Yang kemejaan semua Ntar dikasih terus sama dia Oh gitu Oh jadi yang mengatur bajunya Itu dikau Harus pakai baju apa Atau baju apa gitu Enggak juga Karena Kan dia kan misalnya Aku orangnya Gak bisa kayak Ngatur-ngatur Kamu harus pakai ini Kamu harus pakai ini Enggak ya Kalau aku sih tergantung dia Dia sukanya Pengennya pakai Apa nyamannya Pakai baju yang kayak gimana Yaudah pakai aja gitu Tapi kan Sedangkan gue kan Ngelihatnya Gue pengennya Lu pakai Kemeja aja terus Tiap hari Biar gue itu Birahinya Tinggi gitu Cuman kan dia Enggak gitu ya Enggak kayak yang suka Pakai kemeja tiap hari gitu Jadi yaudah Enggak masalah buat gue Eh sorry ya guys Keringetan Terus Apa namanya Kalian selama 3 tahun ini Pernah gak sih Eh baik Enggak mungkin Enggak pernah Pasti ada cecok Waktu itu cecoknya Apa Dan bagaimana ceritanya Ya Tuhan Yang namanya kita Ibaratnya kayak rumah tangga ya Rumah tangga itu Gimana sih Beb Kayak misalnya Berantem itu udah Bumbu ya Di dalam rumah tangga Jadi Waktu itu sempet ya Aku berantem Berantem besar-besaran sama dia Hanya gara-gara Kata-kata putus Putus Pokoknya Dia orangnya Itu gak suka banget Dengan kata-kata putus Gitu ya Sorry Kata-kata putus itu Kalau misalnya keluar dari tulisan Atau kata-kata Apalagi langsung dari mulut gue ya Dia itu langsung Kayak yang Gimana ya Kayak stress Amarahnya jadi satu Ibaratnya gue ngelihat dia Kayak bukan dia gitu Kayak setan Jadi Gue di Iya gue dipukul-pukulin Gitu kan Gue berantem-berantem hebat Gue di Aniaya gitu Jadi dia itu Kayak bener Beb Bener Jangan gitu lah Itu kalau ada kata-kata putus ya Kalau gitu Oh berarti andanya Mbak Akunya yang bilang putus Karena waktu itu sempet Yang namanya Hubungan itu Ada lah ya Yang bikin kita itu berantem gitu Sampai gue ngeluarin kata-kata putus Berarti ada dong Hal-hal yang Kenapa Emang Ya begitulah ya Itu kayaknya gak perlu diceritain ya Dalam banget Kayaknya dalam banget gitu Mungkin tentang apa-tentang apa Keinginan gue yang gak terpenuhi Kalau jujur ya Kalau gue kan Kalau misalnya pengen sesuatu Sama dia Harus ada gitu kan Kalau gue pengen Hari Senin Lu harus Adain gue Ini gitu Misalnya gue Lu beliin gue ini gitu kan Harus Hari Senin Kalau sampai enggak gitu ya Gue marah gitu Dan nanti ending-endingnya berantem-berantem Oh gitu Lu gak Lu gak pernah nurutin Apa yang gue mau Selama ini gitu Akhirnya panjang lebar Panjang lebar Dan udah Keluar lah kata-kata putus Dari mulut gue Atau dari chattingan Dari tulisan gitu kan Di WA gitu Jadi Waktu itu Dia posisinya lagi kerja di luar Ada tulisan WA Gue Minta putus Dia pulang tuh Langsung Dia jambak-jambak rambut gue Langsung Dipukul-pukul kepala gue Gitu kan ya Jadi Akhirnya Dan akhirnya gue disitu Mau berusaha buat kabur Dan bener-bener ya Waktu itu gue gak kuat Udah gitu Udah Mendingan kita udahan aja Gue mau pergi Dan kita hidup masing-masing Dan waktu itu Ada pilihan tuh Wow Dikasih pilihan gitu Beb Jadi Oke Lo pergi asalkan rambut lo harus dipotong Gue nungguin rambut lo lama ya Bertahun-tahun ya Kalau sampai lo pisah dari gue ya Rambut lo harus dipotong Dan waktu itu Gue potong rambut gue sendiri Beb Waktu itu Bener Gue potong lah ya Ya udah Abis dipotong Lo jangan sampai nyesel ya Kalau gue udah potong Lo jangan tunda-tunda gue Buat pergi gitu kan Ya Gue gak mau motong terlalu pendek Beb Gue motongnya Jangan pendek banget lah Segini lah ya Beb Bener Waktu itu segini nih Gue potong segini Akhirnya udah Udah nih udah gue potong Gue mau pergi Akhirnya dia nangis-nangis Gitu kan Berlutut lagi Sama gue Bertokuk lutut Enggak gue cinta sama lu Gue gak mau Kita pisah Ya kan Lo nyesel kan Ending ini Tapi udah gue potong nih rambut Gimana dong gitu kan Gimana dong Ya kan Udah sering gue potong loh rambut gue Tapi Yang ending-endingnya Gak jadi pisah gitu Buat apa gitu Gue percuma dong Potong rambut Terus Gak pisah gitu Gimana sih Kan mau lu Gue potong rambut Terus kita pisah Tapi gue udah potong rambut Gak pisah Nyesek dong guys Oh my God Sering Gue gesek banget Sering banget gitu Sering banget begitu dilakuin gitu Rambut gue dipotong lagi Dipotong lagi Tapi gak pisah Buat apa gitu Sabar mas Sabar sabar Kenapa menurut mas kata putus itu sesuatu yang Tidak harus dikeluarkan Itu pengen tau gue jawab aja Nama juga dalam hubungan gak boleh lah Ibaratnya sekali udah ngomong gitu udah Berarti namanya N Gitu Biasa aja mas Ya misalnya Kata-kata kasar gitu Tapi gak apa-apa Kata-kata gugul Udah gak apa-apa Yang penting jangan kata putus Ibaratnya Ibaratnya Kalo kata putus ibaratnya End Berakhir Katakan putus gitu ya Iya Maksudnya Sama Temen Orang tua gue juga Bapak gue paling anti sama Kata-kata cerai Jadi kalo misalnya memang Berantem ya berantem Ibaratnya mau Sembeli-sebelian it's okay Sembeli Sembeli Serem Jangan Serem itu Eh serem itu Ya begitu Terus cara penyelesaiannya Apa itu Penyelesaiannya Kalo aku jujur Aku itu orangnya gak mau Walaupun aku salah Aku gak mau Aku harus ngomong Ngeluarin kata-kata dulu Dari mulut aku Aku harus diem dulu gitu kan Kalo enggak aku pergi gitu Ijinin aku buat pergi Ijinin buat aku pergi Menenangin diri gitu Gak ketemu sehari Tapi kan dia gak mau Kalo gue pergi gitu kan Ibaratnya dia selalu aja Yang namanya di Apa Jangan-jangan gitu kan Kan Gue kalo udah berantem itu Gue kayak yang udah Rasa cinta gue udah bener-bener Pudar gitu ya guys Jadi Gue bener-bener udah Gak ada perasaan cinta Gak ada perasaan sayang Yang ada gue rasanya Pengen pergi dari lu aja Tapi kan Di sisi lain Dia narik gue mulu gitu Dan Tenaga dia kan Emang agak kuat ya Walaupun kecil gini kan ya Tenaganya luar biasa gitu Jadi Jadi Gue ditarik Akhirnya gue gak jadi pergi Gue bingung Harus bagaimana Gitu kan Gitu kan Kata-kata putus Di mulut gue Di mulut dia Eh di mulut dia gak pernah Di mulut gue selalu Gak bisa kehitung Kata-kata putus Dari mulut gue Gitu 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 Lucu ya kan Sumpah Pertama kali saya pasangan Mas sendiri Kalo misalnya Ngelihat Orang lain Itu pernah gak sih Naksir Semenjak menjalin hubungan Dengan Orang lainnya Orang lain siapa dulu Cewek Ya maksudnya Boleh cewek Boleh apa-apa Pokoknya yang bikin lu Menarik Gue terserah Mau Bancik Mau Masih luman Biasa Biasa Terus berarti Kalo misalnya Oh berarti Mas belum Beneran udah seret banget Sama kakak ini Kalo gitu Tapi ada lah ya Ada lah ya Kalo misalnya Orang yang punya Bola-bola besar gitu Pasti ada lah Yang namanya Ting ting Gitu Cuman mungkin dia Tahan Takut istri guys Sobat-sobat Takut istri Kalo menurut mas Dia termasuk Pasangan yang Serewet Atau yang Bagaimana? Kalo cerewet Gak ada pasti Cerewet banget Cerewet banget Cerewet banget Paling cerewet diantara pacar-pacar Iya Gitu Emang sis suka kakain Sis Kayaknya kebanyakan bicara deh Sis Begini ya Gue Gak rasa diri gue cerewet tuh gini Jadi Posisinya Kalo dia pulang kerja Dia itu ya Kadang-kadang selalu duduk Di depan pintu Selalu Mainan handphone dulu Cerewet Heh Jangan lupa Buka baju Buka celana Cuci kaki Cuci tangan Kalo udah bersih Baru kamu Mainan handphone Nah selalu kayak gitu Tiap hari Kalo misalnya Dia pulang kerja Gue selalu ngomong kayak gitu Terus udah gitu Gue Cerewetnya dia mah cerewet kayak ibu-ibu Iya Kayak ibu-ibu gitu ya Gimana ya susah gitu ya Atau mungkin si Masnya Sengaja kali biar dicerewet Emang Emang gue nya cerewet Beb Maksudnya Emang masnya kalian yang mancing-mancing Untuk supaya dicerewet Enggak Ya kalo misalnya gak mancing-mancing Yaudah tinggal datang Langsung Ganti baju mandi kayak gitu Udah Emang kebiasaan gue juga Kebiasaan gue juga Dia pulang Setiap pulang tuh Emang doyan main handphone Dia pulang kerja Dia gak Gue ya Yang gue mau itu pulang kerja itu Harus Cuci tangan Cuci kaki Akhirnya kan sama seiring berwaktunya Akhirnya gue ngertiin yaudah boleh Akhirnya dia kebiasaan Jadi yaudah cuci kaki Cuci tangan Emang Dulu kan bukan Apa namanya Dulu Waktu kan masih kebiasaan Jadi kan masih Wah tuh lama-lama dicerewetin Terus mau di akhirnya malam berubah Pelan-pelan Malam Anges dong Anges dong Malam Anges Dah hidupnya lebih bersih Lebih clear Lebih kece Terus Kenapa emang Menurut anda itu Kepada anda Kenapa seorang pasangan itu Perlu bersih Kenapa Jujur ya Kalo gue dari dulu Gitu Punya pacar Atau Nerima tamu Ya dulu ya Jaman-jaman dulu ya Itu Bosa udah ngomong kayak gini Ya iya Maksudnya gitu Maksudnya Kalo Laki-laki gitu ya Entah itu pasangan Entah itu temen Atau apa Kalo misalnya Dia Gue Apalagi yang terutama pacar ya Kalo gue cowok Dia Gue gak peduli Dia itu jelek ya Hitem gitu Gak jelek lah ya Hitem gitu Asalkan Dia itu gigi Kalo gue digigi ya Kalo gue paling demen Itu cowok yang hobi Gosok gigi gitu Jadi Karena gue kan Suka banget yang namanya Bau mulut yang enak gitu ya Beb Jadi Gue yang paling penting itu Dalam Ngeliat laki-laki itu Harus bersih dari kaki Tangan Liat kuku-kukunya Gitu Kebanyakan kan Laki-laki kan Kukunya kan ada yang gak bersih Gitu-gitu Gue liatin dulu Kalo emang bersih Oke gitu Oke fun Mas Kalo masuk rumah Sebelum masuk dibukain pintu Mas diperiksa dulu gak Tangannya gini Iya diperiksa Udah kayak guru SD Berminyak Liat tangannya Terus kan dia kan suka Itu ya Suka Kebiasaan yang paling gue benci Itu dia selalu aja Pipi gue selalu dipegang sama dia Gue selalu bentak dia Jangan pegang pipi gue gitu kan Lu udah cuci tangan belum Gue selalu bentak Lu udah cuci tangan belum Pegang-pegang pipi gue Jerawatan juga gitu kan Dia selalu aja ketakutan kalo Sekarang kalo misalnya dia pegang pipi gue Dia udah tau kalo dia harus cuci tangan Kadang kalo dia cuci tangan pun Gue suka bentak Ih udah udah cuci tangan belum Padahal mah udah gitu kan Gue parno sendiri gitu Karena gue kan gak mau Tangan kotor itu Nengkelipiti gue gitu Kalo ada jerawat susah ya Susah nih Susah nih ilangnya Kalo gue ada jerawatnya Gitu ilangnya Lu biasa Kalo misalnya dia pernah ngatur-ngatur Tentang apa? Ngatur-ngatur Misalnya gak usah Pokoknya kamu Perempuan gak boleh Lu pulang lewat jam 12 Atau gimana gitu Oh iya Gue itu Gak dibolehin sama dia Video call sama cowok Walaupun temen gak boleh Gitu ya Itu over protective buat gue sih Serius kalaupun dia udah kenal Cowoknya Cowoknya apa? Kayak misalnya lu punya temen cowok Udah kenal dia Oh gak apa-apa Kalo dia udah kenal Tapi kalo posisi temen baru Dan video call Gini kan Dia gak suka Dia gak suka Kalo gue tuh Video callan sama orang Yang dia belum kenal Gitu cowok Tapi kan menurut gue Gue butuh temen Gitu Gue butuh liburan Gue seenggaknya video call sama cowok juga Gue gak meser-meseran Gue gak buka-buka baju Gitu Pengennya begitu Gue Gak meser-meseran Ya terus kalo gak meser-meseran Ngapain tujuannya? Gue cuman pengen ngobrol gitu Kayak misalnya gue Ngobrol lewat Canting bisa Ngapain video call Ayoloh Kayaknya kurang puas gitu Lebih baik gue ngobrol langsung Kan chatting kan bisa ya kan Makanya ya guys Gue selalu ngehargain dia ya Beb ya Gue selalu ngehargain dia Kalo misalnya Dia ada di samping gue Gue gak pernah nerima video call Dari orang Karena sebenernya jujur Video call dari orang itu Setiap menit itu Bahkan selalu ada gitu ya Gue kalo misalnya ada dia Gue hargain gitu Gue gak bakal nerima-nerima kayak gituan Tapi kalo sama perempuan boleh ya Iya lah Selama perempuan boleh Selama perempuan boleh Awas ya Kalo udah kenal gak apa-apa Wow Biar biasa sekali ya ternyata Banyak hal lucu gitu loh Gue kira tuh cuman Gue kira tuh cuman Ya biasa aja gitu keluarganya Tapi malah justru Ada hal yang lucu kayak gitu Kalo menurut sis Ketika kalian berdua Itu masa-masa seperti apa Yang tidak akan kita terlupakan Jadi posisinya Dia itu kerja Posisinya dia kerja Dan aku itu ikut ya Aku ikut Kok sama sih baru Ben ngomong gitu loh Berarti kita sehati ya Sehati ya Posisinya Kita ngantar barang nih Dia kan posisinya Kan dia kerja sebagai kurier Dia ngantar-ngantar barang Nah posisinya kalo gue lagi ikut gitu Posisi yang paling gak bisa gue lupain Dan selalu gue kenang gitu Posisi ngantar barang itu Turun hujan gitu ya Terus Turun hujan kita basah-basahan Dan pake jas hujan ya Itu Rasanya kedinginan Tapi seneng banget Itu happy Kita dapet duit banyak Udah gitu kita berduaan Ngantar barang Ibaratnya kita kerja berdua gitu loh Kita ngantar barang berdua Kita dapet duit berdua Dan kita pelukan di saat hujan-hujan itu Ya ampun Bener-bener gue Mesra banget gitu loh Tapi untungnya barang kecilin semua Kita taruh mana ntar Itu loh Hal yang bener-bener gak bisa gue lupain Itu hujan-hujanan Berdua Gitu Keliling-keliling Jakarta loh ya Jabodetabek Serius Jabodetabek ya Eh bukan Yolta Kecamatan Engga Jadi Kemana aja Nanti kalau misalnya kita lagi dapet ke Tangerang Nanti dari Tangerang itu bisa ke Depok Gitu Bisa ke Bekasi Jadi semua Jabodetabek gitu Kita ngantar-ngantar Dan hujan-hujanan gitu Wah Pokoknya sesuatu yang sangat tidak bisa aku lupakan Luar biasa Kalau masnya apa? Ya itu Sampai 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 Emang kalau sama yang perempuan sebelumnya Pacar sebelumnya Mesra-mesra ini seperti apa? Kalau pacar sebelumnya itu gue lebih yang kayak cemburu ya Soalnya Kalau pacar yang sebelumnya itu Dia lebih kayak yang bikin status itu Setiap menit, setiap detik dibikinin status Gitu buat pacar Ya kan gini jaman Allah ini Gini loh ya Gue liat status Facebooknya dia itu buat mantannya itu ya Aduh kangen banget Dua hari gak ketemu kamu Aku sayang banget sama kamu Pengen rasanya aku hidup berdua Gitu-gitu ya Pokoknya Kalau sama gue ya Gak pernah gue dibikinin status sama dia Mas Mulai dari sekarang setiap jam Bikin status ya Ya pengennya begitu Dibikin status gitu loh Ayakin Gak bosan juga Kalau udah kebiasaan pasti bosan Lebih serius kan Ya tapi selamanya sama gue Gue gak pernah dibikinin kayak Status-status alay gitu sama dia Sedangkan gue kan pengen ya Dibikin status alay Kangen banget Kadang-kadang kita kan juga berpisah sehari gitu Kadang gue nginep dari rumah temen gue gitu Kadang-kadang Pengen gitu dibikin status kangen Sehari rasanya setahun gitu kayak Kalau ke mantannya begitu guys Jadi Dia bikin selalu bikin status gitu Buat mana gue Kalau ngeliat status dia ke mantannya itu gue Suka ya Kayak cemburu gitu Boper Berarti sekarang Mas masih suka bikin atau mudahan? Status-status bikin? Kadang-kadang aja Oh kadang-kadang aja Terus bikin status tentang mbaknya juga? Jarang Jarang Bukan jarang lagi Gak pernah Mas Menurut Mas Buat apaan sih status doang Yang penting mah realnya Menurut Mas Mas itu Memberikan Bentuk rasa kasih sayang Mas itu Kepada Sesini Dalam bentuk seperti apa Dan Kenapa bentuknya seperti itu Mesrah doang sih Mesrah sama perhatian Kendianya doang Udah Contohnya kayak gimana? Contoh Contoh sih gimana? Bingung gue Bisa Mantar pulang balik pergi Kerja atau gimana kek Gimana sih? Misalnya jemput gue Bentuk perhatiannya gimana diceritain sama lu Maksudnya gimana? Pertanyaan lu Kok gue juga Apa gue yang senang nanya? Kalau gue nanya Maksudnya gini Yang lu rasain Dia itu Kan ada orang yang Kayak laki-lakinya memberikan perhatian itu dalam bentuk materi Jadi dia kalau butuh apa-apa dikasih Nah ada juga orang yang Laki-laki itu Mengasih perhatiannya Kayak Setiap Setiap waktu ada Atau ngejemput Gue dulu aja kali ya Biar dia paham ya Jadi kalau gue Lanjutin Gimana? Lanjutin Kalau gue dalam bentuk perhatian gue ya Jadi kayak misalnya Lu nih Kalau setiap gue setelah selesai makan Setelah selesai makan itu kan Emang gak boleh tiduran ya Kalau gue setiap selesai makan itu Dia selalu gini Jangan tiduran Kan gue selalu tiduran tuh Terus Dia ngomel-ngomel Jangan tiduran Itu yang Itu yang bentuk perhatian Yang gimana ya Menurut gue itu Perhatian banget gitu Itu kadang-kadang Jadi gue kebiasaan Kalau abis setiap makan Gue gak tiduran dulu gitu Karena setiap kali gue makan Terus tiduran Dia selalu ngomel gitu Dan dia selalu nyubit lah Apalah Bikin gue kesel gitu Jadi gue akhirnya Terbangun gitu Oke Kalau menurut mas Perhatian dia kemas Dalam abisnya seperti apa? Nah Yang menurut lu Gue perhatian Perhatian gitu Apa yang bentuk perhatian dari gue Apakah Dia perhatiannya nyetirikan baju setiap hari atau gimana? Perhatiannya dia Ya Bentuk Perhatiannya dia itu Rewelnya dia itu Oh rewelnya Rewelnya dia bener-bener Yang gue suruh nyuci kaki dulu Pokoknya Rewelnya dia itu Yang bener-bener perhatian ini buat gue Misalnya Rewelnya dia itu Rewelnya dia itu bener-bener Rewel gue ibaratnya itu yang jadi perhatian Dia gitu Guys Bye